Sahabat Golagong TV, apa kabar? Di hari yang berbahagia ini, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 mendapat kesempatan mewawancarai Pak Suharyanto. Beliau sehari-harinya kepala pusat bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan di perpustakaan nasional. Tapi saya tidak akan ngobrol soal tugas utamanya di Perpusna. Saya ingin ngobrol sebagai penulis. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kok bisa ya? Tugas administrasi di Perpusna, lalu Bapak nulis. Gimana itu, Pak? Nah, itu juga yang banyak bertanya itu, kok menjalani tugas administrasi tapi bisa nulis juga. Nah, itu sudah karena sudah menjadi bagian. Bagian kesaharian saya. Sudah kapan? Sudah SMP. Sudah SMP sudah nulis? Iya. Kok bisa? Iya, SMP itu sudah punya taman bacaan. Oh, itu mempengaruhi, Pak? Mempengaruhi itu. Jadi punya taman bacaan di daerah 80-an ya, Pak? Iya. Gimana itu, Pak? Di daerah Depok 1, itu nama teman bacaannya, Tiga Bersaudara. Tiga Bersaudara itu di mana? Di sebelah rumah atau di pasar atau? Di samping sekolah SMA 1, jadi kiosnya itu di depan rumah. Oh, nyewa itu kiosnya? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Jadi mempengaruhi itu nyewain buku? Nyewain buku. Dan kalau baca di tempat, gratis. Oh, berapa lagi enggak satu buku di sewa? Wah, sudah lupa itu. Sudah lupa ya? Tahun 1983-an gitu. Dan itu apa? Jadi sumber mata penjaraan keluarga atau? Nah, ketika itu yang hasil sewaannya justru, karena dulu saya sering suka baca, buat beli buku lagi. In-paste-nya buku lagi. Beli buku baru lagi. Itu literasi keluarga itu, Pak? Iya, selain buat buku baru, hasilnya sebagian besar juga buat wisata, Pak. Oh, jadi saya semang camping. Traveling gitu? Iya, traveling. Itu dari keuntungan itu? Iya. Orang-orang mendukung ke sana ya? Mendukung. Kemana, Pak? Traveling yang paling jauh? Saya dulu sering camping di daerah Cisaat, Cukabumi. Oh, SMP sudah camping. Apa manfaat Bapak SMP? Apakah Bapak berbeda dengan teman-teman aja SMP? Misalnya dalam hal kita belajar atau rapat bagus? Ada? Enggak, enggak ada. Ya, justru saya di SD, SMP biasa-biasa aja. Oh, jadi akademisnya biasa-biasa aja. Iya, secara prestasi enggak, terlalu terprestasi. Tapi apa yang Bapak rasakan dari teman bacaan itu? Pengaruhnya? Pengaruhnya justru karena saya senang membaca. Orang Kompas itu SMP sudah saya lahap. Jadi Bapak kalau pulang kerja, bawa korang itu saya sudah baca. Nah, dari situ SMP, SMA, Bapak merasa enggak bahwa membaca buku itu ada manfaatnya? Sangat. Manfaatnya sangat luar biasa, termasuk dalam perkembangan jiwa saya. Nah, itu di SMP, Taman Bacaan justru di SMA juga waktu itu oleh guru bahasa belisa dipercayakan untuk mengelola perpustakaan. Waktu SMA? SMA. Di sekolah itu ada perpustakaan ya? Iya. Di SMA. Bapak masih pelajar dihonor? Enggak dihonorin. Tapi dapat apa di situ? Dapat ilmu buat saya. Oh. Jadi memang guru waktu itu menugaskan saya, tolong dibantu mengelola perpustakaan SMA. Karena gurunya tahu. Iya. Tahu saya punya taman bacaan dan tahu saya bergerak dalam bidang perbukuan. Sebentar, tadi kalau sudah baca pasti menulis. Kapan tulisan pertama? Tulisan pertama itu sebenarnya dari SMA sudah, jadi kayak buku harian. Oh. Tapi belum di-publish ya. Kalau menulis yang secara agak serius di muat itu sejak masuk ke perpustakaan nasional sudah. Kalau kuliah biasa juga sudah pasti. Kalau tadi ada yang dihonorin masih ingat nggak di muat di mana? Kalau dihonorin itu dimuat di media pustakawan. Oke. Pustakaan nasional itu. Itu bapak masih kuliah apa sudah? Sudah kerja, gitu. Sudah kerja. Kalau yang waktu jalan. Itu pertama ya? Iya. Berapa honornya? Pak ingat nggak? Wah lupa itu. 300 ribuan. 300 ribuan ya? Oke. Sekarang taman bacaannya sekarang sudah nggak ada ya Pak ya? Sudah. Nah bapak tiba-tiba ada di sini mimpi nggak? Gak mimpi. Gak mimpi. Karena memang dirancang nggak? Ya memang kalau buat saya di perpustakaan nasional bukan mimpi. Suatu keinginan. Suatu keinginan. Ya kadang kan dari SMA sudah main ke perpustakaan nasional. Lulus SMA langsung ambil jurusan ilmu perpustakaan. Dan ketika kuliah di PB sudah makan di sini. Jadi waktu itu. Target ke sana ya Pak? Ya saya waktu foto ini nanti saya harus bekerja di sini. Ya ya. Nah ngomong-ngomong sudah berapa buku yang ditulis? Kalau buku belum terlalu banyak. Salah satunya ini ya? Ya salah satunya buku. Selurasi dalam media sosial. Ini juga ada buku pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia. Oh jadi orang yang perpustakaan buat dibaca buku ini ya Pak? Iya. Oke. Jadi buku belum terlalu banyak. Kurang lebih 6 buku. Oh iya sudah banyak. Kalau tulisan-tulisan artikel di kompasiana udah cukup banyak. Apa? Bapak ke mana fokusnya? Apakah ke dunia perpustakaan? Atau ada hal lain? Ya kalau untuk menulis utamanya dunia perpustakaan. Kalau yang kedua biasanya cerita-cerita temeng itu kesarian. Itu di. Ada bukunya yang kisah-kisah inspiratif itu? Kisah inspiratifnya baru dalam bentuk artikel. Artikel. Kalau yang buku seluruhan saya bukukan juga ada. Jadi jejak langkah perpustakaan dalam media sosial. Nah Bapak menyikapi sekarang penulis-penulis muda lagi ada yang di platform digital, WP. Bagaimana Bapak itu? Nah itu bersikapinya pertama memang cukup membanggakan Bapak saya. Jadi ada penulis-penulis baru. Dan sekarang juga ada medianya kan. Itu media yang sangat bagus. Termasuk saya juga memanfaatkan media sosial. Termasuk media online. Kompasiana tadi ya? Iya. Tahun berapa itu Bapak mulai punya akun? Tahun 2003. Udah 11 tahun? Ya 2013. Tahun 2013. Tahun 2013 udah ada di pempasian. Berarti udah 9 tahun ya? Iya. Udah berapa artikel itu Pak? Kurang lebih 154an artikel. Itu semua belum dibukukan atau sudah dibukukan? Sebagian udah dibukukan. Yang 36 sudah dibukukan. Jadi 36 tulisan itu sudah menjadi satu buku. Oke sekarang mimpi besar Bapak di dunia menulis ini apa Pak? Mimpi besar itu justru, saya mimpi besarnya bagaimana saya bisa menularkan, menulis itu ke teman-teman sejauh di kantor. Mimpinya itu aja. Mimpinya bagaimana saya bisa, apa yang saya lakukan itu bisa juga, teman-teman bisa menjadi apa ya, semacam contoh ya. Oh iya. Ternyata dalam keseharian, dalam bekerja, tidak rutinitas bekerja tapi menulis, membaca dan menulis juga bisa di... Maksud apa penting pustakawan menulis? Sangat penting, sangat penting. Sekarang kan tidak begitu banyak yang pustakawan menulis tadi. Iya. Jadi Bapak kesan buku besarnya pustakawan menulis ya Pak? Iya, pustakawan menulis. Jadi kan membaca, menulis, mempublikasikan, dan menyebar luaskan. Jadi jangan pustakawan hanya berhenti membaca, menulis, tapi tidak mempublikasikan, juga tidak berbagi ilmunya. Itu penting sekali sampai menyebar luaskannya gitu. Oke Pak Himbawan, untuk generasi Z, persoalan literasi digital. Nah, ini untuk literasi digital, generasi Z, jangan lupa tetap harus membaca buku. Teknya juga harus dibaca, tidak hanya membaca dari media sosial, tapi sumber informasi yang primer juga harus ditekuni. Oke, saya Gola Gom, Duta Baca Indonesia, bersama Pak Suhar Yanto, Gepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Nasional. Salam literasi, Pak. Salam literasi. Ya. Lesung banderasi, Pak. Make. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton